Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang jenis mangga apa saja yang cocok dibudidayakan di dataran tinggi. Sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Tanaman mangga pada umumnya termasuk tanaman dataran rendah, artinya tanaman mangga dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat optimal pada elevasi 10 hingga 300 mdpl. Meski demikian, ada banyak sekali jenis mangga yang dapat tumbuh sampai ketinggian 1300 mdpl, walaupun memiliki banyak kendala dan kekurangan selama masa pertumbuhannya. Di sini, kami sukukan informasi tentang tanaman mangga yang dapat tumbuh dengan baik dan memiliki produktivitas sangat bagus pada saat ditanam di atas ketinggian 500 mdpl atau lebih, dengan perawatan yang mudah dan sederhana. Jenis-jenis mangga tersebut diantaranya adalah Yang pertama, Mangga Durih Mangga Durih ini berasal dari daerah Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. Bentuknya mirip mangga madu, tetapi memiliki rasa yang gurih. Bahkan ketika buah masih muda sekalipun, mangga ini berasa manis dan gurih, dan akan terasa lebih enak jika dimakan saat masih segar dan baru dipetik dari pohonnya. Ukuran buah mangga ini tergolong sedang, kulitnya berwarna hijau pada waktu muda, kemudian berubah ke kuningan setelah buah menjelang tua. Daging buahnya tebal, padat, tidak berserat, dengan sedikit kandungan air, sehingga menjadikan daging buahnya bertekstur renyah. Jika buah ini dipetik dalam keadaan benar-benar tua, maka setelah matang, daging buahnya akan terlihat bercak kuning kecoklatan, seperti madu di dekat bijinya. Meskipun usia buahnya agak lama, yakni sekitar 4-5 bulan, dari mulai bulan Agustus hingga Desember, namun perawatannya tidak terlalu rumit. Buah mangga jenis ini mampu bertahan pada suhu dingin dan tekanan udara yang rendah, sehingga tanaman mangga ini tetap tumbuh subur dan akan tetap berbuah meskipun suhu udaranya berkisar antara 19 hingga 24 derajat Celcius. Yang kedua, Mangga Bangalora Bangalora atau Bangalore sebenarnya nama sebuah kota di India, yang terkenal akan pasar buah mangga dan varietas ini banyak ditanam di sana. Di Bangalore sendiri, varietas ini lebih dikenal dengan nama Totapuri, sementara di Florida Amerika Serikat, mangga ini dinamakan Sandersha. Mangga jenis ini berukuran sedang, dengan tampilan agak lonjong dan membentuk paruh melengkung yang tajam seperti paruh burung beo. Tota dalam bahasa Hindi artinya paruh beo, itulah sebab dan alasan mereka menamakan mangga ini Totapuri. Karakter pohonnya berukuran sedang, dengan buah kuning kehijauan yang cerah. Kulitnya sangat halus dengan bintik-bintik kecil yang dipadu dengan semburat merah tua. Sementara, daging buahnya padat, tidak berserat, warnanya kuning keemasan dengan rasa manis segar. Atau bisa dibilang, mangga ini sebenarnya masih ada sedikit sensasi asam, namun tertutup rasa manis, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa mangga ini ada rasa asamnya. Buah mangga ini memiliki banyak kelebihan, yaitu pohonnya bisa ditanam di dataran tinggi, buahnya memiliki daya simpan yang cukup lama, selain itu kulitnya tidak memiliki rasa pahit, berbeda dengan jenis-jenis mangga pada umumnya. Mangga jenis ini merupakan mangga yang tahan terhadap hama kriptoringkus, yang sering menyerang batang mangga, serta beberapa jenis penyakit seperti Botryodiplodia yang sering membusukkan buah, sehingga jenis ini sangat cocok ditanam di dataran tinggi, pada suhu dingin, tekanan udara rendah, dan kelembapan tinggi. Yang ketiga, Mangga Malgova Mangga Malgova adalah jenis mangga yang dapat tumbuh subur di hutan liar dan kawasan pegunungan di wilayah Indonesia. Varietas ini memiliki kesamaan dengan mangga dari India dengan nama Malgova, sementara di Florida juga ditemukan varietas yang sama dengan nama Malgova, namun ukuran buahnya lebih kecil. Selain di Indonesia, juga ditemukan varietas ini tumbuh di Malaysia, sehingga sampai saat ini belum ada kepastian asal-usul mangga jenis ini. Tapi banyak yang meyakini, jenis ini adalah mangga asli Indonesia yang dikembangkan di India. Mangga Malgova memiliki bentuk bulat miring, atau agak elips, dengan ujung yang tumpul, sehingga menyerupai bentuk apel. Berat-rata retam mangga ini berkisar antara 300 hingga 500 gram. Kulit buahnya hijau tua kekuningan, dengan rona kemerahan di pangkal buah saat sudah tua. Sedangkan, daging buah mangga Malgova ini memiliki karakter yang mengandung air yang cukup banyak, namun bijinya cukup tipis dan menjadikan daging buahnya terkesan tebal. Warnanya kuning cerah, teksturnya lembut dan tidak berserat. Pada saat masih muda, buah mangga Malgova akan terasa masam, namun setelah matang, rasa masamnya memudar. Mangga ini menjadi pilihan berbagai negara untuk dibudidayakan, karena selain musim panennya lebih awal, tanaman mangga jenis ini juga adaptif di berbagai lokasi dan ketinggian. Karakter pohonnya besar, daya cengkram akarnya kuat, dan tajuknya menyebar. Bahkan, tanaman jenis ini mampu bertahan hidup pada kondisi tanah yang sedikit asam. Selain tiga jenis mangga tersebut, beberapa jenis mangga hybrid seperti arum manis, gedong gincu, layung, dan garipta memiliki ketahanan bagus yang memungkinkan untuk ditanam di dataran tinggi, walaupun harus menggunakan trik khusus untuk menanam dan merawatnya. Demikian tadi, tiga jenis mangga yang mampu tumbuh saat ditanam di dataran tinggi dengan perawatan yang mudah. Semoga bermanfaat, dan semoga dapat memberikan referensi bagi Anda yang hendak menanam mangga di dataran tinggi. Sekian, mari berkebun, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!